Hai pilihan Pluim walaupun belum akan ambil bagian di dua laga mendatang tapi Pluim hari pertama latihannya sudah terlibat dalam pelatihan taktik di semi minigames ia tampak ditempatkan di tengah posisi aslinya kalau di pekan 18 nanti dia sudah bergabung bersama tim di tanggal 1 November tepat di hari pertama Wursa transfer kemungkinan ia akan membuat trio dengan Hendro Sisuanto dan Adam Malis karena Kay masih tampaknya masih cedera hari ini tidak berlatih ke Hirose dan Filipe Kedinazi juga karena masih berada di ruang perawatan walau beberapa minggu hampir dua bulan sebenarnya Pluim tidak bermain tapi kami dapat menafirmasi bahwa santuannya masih cukup bagus ya walaupun fisiknya belum kembali prima pasing-pasing bola bawahnya oke oke banget soal hari belum terlihat apakah Pluim seperti yang disebutkan oleh beliau atau ya nanti akan bermain kencang di latihan kali ini Pluim belum tampak berlari banyak seperti teman-teman yang lain ya ini wajar ya karena memang dua bulan tidak bermain sepak bola membuat fisik pasti anjlok parah tapi Separi dia kelihatan antusias berlatih bersama tim barunya belum kemungkinan besar tidak akan bermain sebagai penyerang tengah ataupun penyerang lubang tapi akan menempati posisinya sebagai gelandang tengah yang sekaligus menjadi gelandang serang di taktik Peter Wistra ya ini dia tembak sudah memberi arahan pada rekan-rekan barunya sudah tidak segan tanda komunikasi mereka sudah bagus ya bergabung lebih cepat ke pelatihan taktikal tentu bagus buat Pluim ya karena ia akan bisa lebih cepat mengerti taktik yang dia mau pelatihnya dan mengerti arah-arah bola dari rekan-rekannya temannya berlari dan ya pola-pola seperti itu bisa lebih terasa karena belum sudah langsung dilibatkan di pelatihan semacam ini sejak hari pertamanya selamat menikmati